Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Hari ini kita akan membahas cabai gendut ya Ini cabai yang gendut-gendut, ini cabai Namanya cabai gendut ya Ini mungkin masih agak jarang Tapi kita juga tidak susah untuk mencarinya Biasanya tumbuh di daerah pegunungan ya Cabai ini berukuran mini dan gendut-gendut ya Dengan permukaan kulit yang agak meliup ya Permukannya agak meliup, tidak rata Dan kasusnya halus Biasanya ditanam di daerah dataran tinggi ya Kalau untuk kepedasannya jangan ditanya ya Dua buah ini, dua buah cabai ini Ini yang masih muda Tapi yang tua itu mungkin nanti ada yang merah ya Itu sudah cukup untuk bikin rasa pedas dimasakan ya Cukup dua buah aja Kalau udah matang warnanya mungkin mirip paprika ya Tapi lebih kecil Untuk kepedasannya hampir sama dengan cabai hebanero Yang pedasnya mencapai 350 ribu skonfil ya Ini kalau sebagai perbandingan aja untuk cabai rawit Itu sekitar 200an ya 200 skonfil Jadi ini lebih pedas daripada cabai rawit ya Berikut saya akan memberikan manfaat cabai ini Biar masyarakat juga tahu Bahwa di negara kita itu ada cabai alternatif yang kepedasannya itu lebih pedas Diharapkan nanti kalau kita mendapat cabai ini Kita menggunakan sedikit sudah pedas itu manfaatnya Kalau pas harga cabai mahal pakai dua ini juga cukup Kalau pakai cabai rawit mungkin bisa segenggam atau seberapa Ini dua itu sudah cukup sangat-sangat pedas Seperti itu Makanya saya ingin nanti saya ingin memperkenalkan cabai ini Ini juga bisa dikonsumsi dan ternyata enak juga dan bermanfaat ya Biasanya untuk mengurangi tingkat kepedasannya Kita buang bijinya ya Ini untuk biar-biar berkurang rasa pedasnya ya Karena cabai ini memang pedas sekali Saya pegang saja kalau tidak terasa panas Ini dagingnya agak tebal Biasanya cabai ini yang masih agak muda Yang kepedasannya masih tidak terlalu Bisa dipakai untuk sayur ya biasanya ya Tapi yang merah-merah biasanya itu sambal Jadi untuk ini dagingnya tebal ya Bisa untuk campuran sayur Berikut saya akan menjelaskan manfaat dari cabai gendot ini ya Yang pertama sumber rasa pedas ya Cabai gendot dikenal sebagai jenis cabai yang bisa memberikan rasa pedas yang lebih Dibanding dengan cabai yang lain ya Cabai keriting, cabai rawit, dan cabai hijau ya Yang kedua sumber vitamin C Kandungan vitamin C nya yang cukup tinggi Sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh Dan melawan radikal bebas ya Yang ketiga Mengkonsumsi cabai gendot ini Memampu melegakan pikiran Rasa pedas pada masakan dengan cabai gendot Diyakini bisa melegakan pikiran ketika pusing akibat pekerjaan Atau pusing akibat tugas yang berat atau tertentu ya Dengan mengkonsumsi rasa pedas Pikiran menjadi lega dan merasakan efek fresh ya Yang keempat Melegakan hidung tersumbat Dengan rasa pedasnya bisa membantu melegakan hidung tersumbat Hidung mampet ya Dan Secara tidak langsung bisa menyembuhkan demam Akibat jadi hidung mampet atau hidung tersumbat Ketika kita ada gejala flu ya Yang kelima mengandung capsaicin Capsaicin ini mampu merangsang otak untuk mengeluarkan zat namanya endorfin ya Sehingga timbul rasa rilek Seneng Pikiran rilek dan Hati menjadi tentram ya Inilah hormon yang bisa dikeluarkan lewat Mengkonsumsi cabai ya Yang keenam melancarkan pembuangan pada pencernaan Mengkonsumsi makanan pedas dengan campuran cabai gendot tentunya Bisa melancarkan pembuangan kotoran pada proses pencernaan Akan tetapi jangan berlebihan ya Karena kalau berlebihan juga efeknya juga gak bagus untuk pencernaan Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan untuk memperkenalkan salah satu alternatif cabai yang ada di negara kita Ini namanya cabai gendot dan menanamnya pun mudah Tapi ini biasanya yang paling cocok ditanam di daerah dataran tinggi Sekian terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Biar kita bisa terus berkarya untuk mencapaikan hal-hal yang sederhana Yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa Karena tahu ilmunya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh